Intro Selamat berjumpa dalam serial inspirasi mendidik anak remaja di era milenial ini Nah anak-anak sekarang ini punya cita-cita itu aneh-aneh Kenapa? Karena memang dunia ini berubah dan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang di zaman kita ini gak ada Mereka mau menjadi gamer, menjadi youtuber, menjadi instagramer Jadi orang tuanya bingung ini kerjaan jenis apa dan apa ada duitnya Lalu orang tuanya marah mengarahkan mereka pada pekerjaan-pekerjaan klasik pada abad sebelumnya Ya memang pekerjaan klasik abad sebelumnya masih ada sampai hari ini Tapi anak remaja sering punya ide cita-cita mereka adalah hobi mereka Kesukaan mereka, mereka jadikan cita-cita mereka Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana segaligus yang baik dan benar Bagi anak remaja pada generasi ini Pertama-tama pahami bahwa memang cita-cita itu berubah sepanjang waktu Kalau gak percaya datang ke anak playgroup dan TK, tanya cita-cita mereka Wah nanti mereka berkata mau jadi astronot, mau jadi pilot, dokter, cita-citanya setinggi langit Kenapa? Karena belum mengerti biaya kuliah Nah ketika SMP mereka cita-citanya adalah hobi, kesukaan dijadikan cita-citanya Waktu kuliah juga berubah, waktu kuliah cita-citanya yang penting lulus Sudah sangat menjadi minimalis dan realistis karena mengerti susahnya hidup ini Nah karena itu kalau anak remaja punya cita-cita adalah hobinya Sebenarnya ketika hobi dijadikan pekerjaan itu hidup yang bahagia Tapi pastikan saja bahwa itu memang bisa menjadi sumber nafkah Tetapi orang tua jangan langsung marah kalau anaknya punya cita-cita yang seperti itu Misalnya anak saya pernah mau cita-citanya jadi gamer Waduh jadi gamer pemain game Nanti dia main game terus gak ngurus anak, gak bersosial Memang mungkin bisa kaya karena ada orang kaya karena game Tapi di muka bumi kan gak banyak Belum lagi dikhawatirkan kalau main game terus Lalu addictive game, addictive gadget Lalu gak ngurus anak, gak ngurus istri, gak bermasyarakat Nah tapi kami gak langsung marah gitu ya Waduh asik juga dong kamu bisa happy dan duitnya ada gitu ya Tapi ketika kami bersahabat terus maka kami dorong Misalnya kalau kamu gak jadi seorang gamer Kamu gamer ditambah juga game maker gitu ya Kamu pembuat game Waduh kamu bisa bikin game yang lebih hebat lagi Nah dia mulai tertarik Dan kalau tertarik kami berbincang-bincang Karena berbincang-bincang kami menjadi sahabat Nah ketika dia mulai mau menjadi gamer dan game maker Maka kami arahkan Nah kalau mau jadi game maker Kamu harus bisa coding Kamu harus bisa IT Untuk bisa coding dan IT matematikanya harus bagus Wah lalu dia belajar Kenapa? Karena kalau mau sekolah MIT atau sekolah ke Kanada Kami gak mampu membiayai Harus dapat biaya siswa Maka dia pengen dapat biaya siswa Untuk menjadi seorang game maker Dia belajar menjadi pandai Singkat cerita menjadi juara Karena menjadi juara dapat biaya siswa Setelah dapat biaya siswa Cita-citanya berubah Coba kami dulu waktu dia punya cita-cita gamer kami marah Dia malah menjadi malas belajar Tapi karena dia rajin belajar untuk jadi gamer dan game maker Dia pinter Begitu pinter pikirannya lain Puji Tuhan Jadi kita perlu bijaksana menjadi orang tua Anak remaja Orang tua perlu bijaksana dalam mengarahkan cita-cita anaknya Misalnya anaknya suka gambar Lo mau jadi pelukis Waduh dimarahi Kamu itu melukis mau makan apa Pelukis itu kelukisannya mahal Kalau sudah mati Anaknya marah Tapi coba misalnya Arahkan yang dekat dengan lukisan Tapi income-nya lebih sustainable Lebih tetap Lebih menjamin Misalnya arsitek Interior designer Animasi Jadi dunia digital ini butuh sekali Animator dalam bidang apa saja Nah karena itu ketika orang tua memperluas wawasan Bisa berbincang-bincang dengan anaknya Dan mengarahkan masih dalam satu kelompok minat Kalau dia jadi pelukis Suruh dokter itu jauh sekali Tapi dari lukis ke arsitek Ke interior designer Itu masih satu kelompok Yang membutuhkan kesukaan menggambar Lalu nanti lukisan yang cat minyaknya Segala macamnya Sebagai hobi Ketika hobinya laku dijual Ya itu income tambahan Tapi pekerjaannya adalah Arsitek interior designer Nah ini contoh saja bahwa Orang tua tidak melarang anaknya Tapi mengarahkan anaknya Ke arah yang lebih tepat Tapi untuk itu orang tua perlu Mengenal keunikan kemampuan Minat bakat anak Dan menjadi sahabat bagi anak Sehingga bisa mengarahkan anak Ke arah yang lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!